Ketemu lagi dengan saya Muhammad Amin Kali ini kita akan belajar mengenai kemampuan verbal Tetapi untuk subtes yang analogik Untuk subtes yang lain bisa dicari di link yang lain Oke, sekarang untuk analogik Di model soal analogik ini biasanya disajikan 4 buah kata Dimana 4 buah kata ini terbagi menjadi 2 kelompok 2 kelompok di kiri dan 2 kelompok di kanan Nah, karena ada 4 buah kata Model soal yang pernah keluar juga macam-macam Yang pertama, diketahui kata pertama dan kata kedua Ditanyakan kata ketiga dan kata keempat Atau model yang kedua, diketahui kata pertama dan kata ketiga Yang ditanyakan kata kedua dengan kata keempat Atau bisa jadi yang diketahui kata pertama dengan kata keempat Yang ditanyakan kata kedua dengan kata ketiga Atau bisa jadi yang diketahui kata kedua dan kata ketiga Sehingga yang ditanyakan adalah kata pertama dengan kata keempat Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat di contoh soal berikut Yang pertama Ada kata gambut bla 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 transportasi Jadi yang diketahui kata pertama dengan kata keempat Yang ditanyakan adalah kata kedua dan ketiga Sebagaimana yang saya sampaikan di awal bahwa Di sini ada dua kelompok kata Dua kata di kiri atau kata pertama dan kata kedua Dan dua kelompok di kanan atau kata ketiga dan kata keempat Gambut berarti kata pertama Transportasi berarti kata keempat Nah, dalam menyelesaikan soal-soal analogi Maka yang harus dilihat adalah hubungannya Pertama, hubungan jenis Yang kedua, jenis dari katanya sendiri Nah, kita lihat antara gambut dengan transportasi Ini hubungannya adalah jenis Bahwa gambut merupakan salah satu jenis tanah Dan sampan merupakan salah satu jenis transportasi Sehingga jawaban yang tepat adalah yang C Jadi, kita harus bisa menentukan hubungan Antara kata pertama dengan kata dua Itu setara hubungannya dengan kata ketiga dengan kata keempat Nah, ternyata hubungannya tadi adalah jenis Nah, kalau memungkinkan dibuat kata atau dibuat kalimat Seperti tadi, bahwa gambut merupakan salah satu jenis tanah Dan sampan merupakan salah satu jenis transportasi Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh yang kedua Blah-blah-blah-blah, miskin Pendengaran, blah-blah-blah Jadi, yang kita tahu disini adalah kata kedua dan kata ketiga Yang ditanyakan adalah kata pertama dengan kata tampan Nah, kita tentukan hubungannya Hubungannya disini adalah definisi Kita akan coba buat kalimatnya Bahwa harta, tidak adanya harta Tidak ada hartanya atau kekurangan harta Kita sebut kondisinya sebagai miskin Tidak adanya pendengaran Kita sebut kondisinya dengan tuli Maka, dari kalimat yang kita bentuk Maka, jawaban yang tepat adalah yang Nah, bagaimana sebenarnya dalam menjawab soal mengenai analogi Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan Yang pertama adalah tentukan hubungan katanya Yang kedua, jika memungkinkan, itu dibuat kalimat Lalu, hubungan apa yang sering muncul? Ada beberapa Yang pertama adalah fungsi Contohnya begini Irigasi itu merupakan saluran air Atau pembuluh merupakan saluran darah Sehingga, irigasi air Sama dengan pembuluh darah Atau, gigi kunyah Jari pegang Gigi untuk memungyah Jari untuk memegang Atau bisa juga hubungannya adalah urutan Misalkan, penyuntingan penerbitan Sama dengan kampanye pemilihan Jadi, urutannya disunting dulu baru diterbitkan Sama juga kampanye dulu baru pemilihan Atau, misalkan, wisuda kuliah Sama dengan pernikahan pertunangan Wisuda dilakukan setelah proses kuliah Atau, pernikahan dilakukan setelah pertunangan Untuk jenis-jenis yang lain, misalkan Kukuran, karakteristik, sifat, atau keidentikan Definisi, jenis, bisa bagian, dan keseluruhan Sebab akibat, selengkapnya bisa dilihat di buku TPA Oto Bapak Nas Oke, demikian untuk modul analogi Kita akan berjumpa lagi di modul selanjutnya Sampai jumpa di video 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 selanjutnya